Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini tentang tingkatan zikir. Tujuan utama zikir lisan adalah untuk mengingat Allah SWT, memperkuat hubungan spiritual dengannya, dan membantu mengarahkan pikiran dan hati kepadanya. Zikir lisan dapat dilakukan secara pribadi atau dalam kelompok, seperti dalam majelis zikir atau tahlilan. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Menurut berbagai sumber, ada lima tingkatan zikir, yaitu 1. Zikir lisan Zikir lisan merupakan pengulangan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau kalimat-kalimat yang memuji dan mengingat Allah. Agar senantiasa membantu hati selalu mengingat Allah. Karena hati gampang terbolak-balik, zikir lisan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau sedang melakukan aktivitas lain. Hal ini memungkinkan umat muslim untuk selalu mengingat Allah dan menjaga kesadaran akannya sepanjang waktu. 2. Zikir Naf Menurut Ibnu Atailah, melalui zikir, Naf dalam diri manusia itu seolah-olah menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam sebuah rumah yang penuh dengan segala hal buruk seperti kotoran, anjing, babi, singa, macan, dan gajah. Lalu setelah ia bergumul dengan berbagai macam keburukan itu, ia berusaha mengeluarkannya. Ia pun sempat terluka oleh binatang-binatang buas yang ada di dalamnya. Karena itu, ia segera melakukan zikir dan munajat agar zikir tersebut bisa mengalahkan dan mengeluarkan mereka. Naflawamah terus berusaha sekuat tenaga mengumpulkan berbagai perabotan sampai akhirnya rumah itu menjadi indah. Setelah itu, barulah rumah tersebut layak dihuni dan ditempati sang penguasa zikir. Ketika zikir bertempat di dalamnya dan tatkala al-haq tampak dengan jelas, naf itu pun kembal pada kondisi mutmainah atau jiwa yang tenteram. 3. Zikir Kolob Tidak hanya mengucap kalimat taibah namun di tingkatan zikir ini hatimu mulai mengamati hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, kebesarannya serta keindahannya. Semakin fokus, semakin konsentrasi kepada Allah. Imam Nawawi menyatakan bahwa zikir yang afdal adalah dilakukan bersamaan di lisan dan di hati. Jika harus salah satunya maka zikir hatilah yang lebih utama. Meskipun demikian, menghadirkan maknanya dalam hati, memahami maksudnya merupakan suatu hal yang harus diruntuhkan dalam zikir. Pada hakikat, orang yang sedang bersikir adalah orang yang sedang berhubungan dengan Allah dengan senantiasa mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah dengan cara menghidupkan kembali hati mereka yang mati. Akan tetapi jika ia tidak bisa menghidupkan hatinya lebih dulu, keinginan atau kehendaknya menghidupkan hati yang lain tidak akan mampu dilakukan. 4. Zikir Ruh Zikir Ruh itu adalah ketika seseorang melihat apapun yang terlihat, maka yang teringat hanyalah Allah. Melihat pohon yang diingat Allah, melihat burung terbang yang diingat Allah, itu artinya Ruh Anda kemana-mana senantiasa berzikir karena di mana-mana kamu lihat atau diingat hanyalah Allah. 5. Zikir Sir Lebih dalam dari zikir Ruh, senantiasa dapat memahami apa-apa dibalik apapun yang terlihat, tidak lagi melihat pohon sebagai pohon, burung sebagai burung, namun melihat kebesaran Allah SWT. Dalam ciptaannya tersebut, dibalik itu semua ada Allah yang berkuasa, ada rahasia dibalik penciptaan makhluk-makhluknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!